Oh, ayolah, aku ingin pulang Diam, lu Squidward Kita mau masuk ke sini Terserah Oke, guys, kita masuk, guys Wow Gede banget, guys Lihat Waduh Oh, my God Monster abstraksinya keluar, guys Dan dia Wow, dia membantai semua Pomni Eh, weh, Pomni Waduh Wow, Pomni yang ini Dia malah jadi glitch, guys Apa yang terjadi? Ah, elah Udah dari subuh Wah, dari tadi mancing begini Kagak dapet-dapet duit Eh, kakak dapet-dapet ikan, ya kan Waduh, enak bener mancing dapet duit Ah, urus tasi aku, guys Sudahlah, aku mau pergi aja Dari tadi subuh, mancing Kagak dapet ikan, ya kan Lama-lama aku bisa crazy, ya, guys Aduh Mending aku balik pulang ke rumah Bobo siang aja, guys Oh, my God, guys Kenapa ada portal di situ, woy? Waduh, waduh, waduh Portal apa, nih? Kenapa gede benar? Waduh Masuk gak ya, masuk gak ya, masuk gak ya Aduh, gimana nih, guys Mending kita masuk atau enggak Coba buat kalian yang setuju buat kita masuk Langsung like videonya sekarang juga Dan buat yang kalian yang setuju kita masuk juga Kalian subscribe sekarang juga, guys Dan yang gak setuju untuk masuk Like dan subscribe, guys Oke Ya udah lah, mending kita masuk aja, guys Daripada Pak Jincong, ya kan Kita lihat portal ini Akan membawa kita kemana Let's go Waduh, dimana nih kita? Oh, my God Kita masuk ke dalam ujung dunia, guys Guys Bukan Waduh, ternyata kita Eh, tunggu dulu Loh, kenapa gue jadi Squidward, dah? Aku benci hidup, kau Eh, Squidward Kenapa lo jadi ikut kesini? Mana aku tahu Waduh, anyway, guys Kita ternyata memasuki dalam dunia digital sirkus, dong Waduh, ini kan animasi The Amazing Digital Sirkus Yang lagi rame itu, guys Waduh, itu adalah camp atau tenda tempat sirkusnya, guys Dan disitu ada tempat roller coaster Dan juga ada danau-nya, guys Disini, guys, komplit, ya, guys Dan beserta juga dengan prosotannya Waduh, keren banget Ternyata kita dibawa ke dalam dunia digital sirkus, guys Kalau masuk ke dalam portal itu Waduh, ada roller coaster, dong, disini Waduh, eh, woy, 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 apa nih? Hah, lah, tunggu dulu, itu kan si Gengel Waduh, dia main roller coaster, dong Gengel, tungguin Mereka mengambil topengku Dan merusaknya Waduh, kasian banget dia nangis terus, guys Soalnya topengnya dirusak, woy, waduh Stop dulu, Gengel, ay Hai, halo Selamat datang di dunia sirkus digital Oh, maka ini sih Ken, ya, guys Lihat tuh, dia lagi terbang, guys Menggunakan tongkat ajaibnya, ya, guys Waduh, halo, Ken Halo, disini kamu bisa menemukan Semua hal yang sangat magic Apaan tuh? Seperti magic jack Dan magic arm Ah, serah dulu, dah Waduh, lihat, guys Dia bisa terbang begitu, ya, guys Keren sekali, cuy Waduh, ini bener-bener kita masuk ke dalam dunia Sirkus digital, ya, guys, ya Jika kau ingin melihat lebih dalam Masuklah ke dalam Tenda sirkus Waduh, oke, guys Kita langsung saja, ya, guys Masuk ke tenda sirkus sebelah situ, guys Sebelah sini Ada perusatan juga Cuman kayaknya ya cuma gini doang, ya, guys, ya Jadi langsung saja, guys Kita akan masuk ke dalam tenda sirkus, ya, kan Oh, ayolah Aku ingin pulang Diam, lu Squidward Kita mau masuk ke sini Terserah Oke, guys, kita masuk, guys Waduh, gede banget, guys Lihat Waduh Ini bener-bener mirip sekali dengan Map yang ada di animasi The Amazing Digital Sirkus, ya, guys, ya Menurut kalian bagaimana map ini, guys Tinggalkan like jika kalian suka Dan juga subscribe jika kalian suka Dan apapun tidak suka, ya, guys, ya Oh, ini dia tempatnya si Gengel, guys Di sebelah sini, ya, kan, guys, ya Eh, maksudnya si Kane, ya, guys, ya Coba kita spawn dia di sini Halo Bertemu lagi Silahkan berkeliling Di dunia digital sirkus Iya, dari tadi ngomong gitu mulu Aduh Lihat nih, guys Bajunya dia Mirip seperti yang asli, guys, ya Keren banget, guys Waduh Dan dia juga terlihat terbang seperti itu, guys Ngomong-ngomong Aku tuh punya 3 versi Kane Pokoknya 3 versi digital sirkus, ya, guys Dan kita akan lihat semuanya, guys Ini adalah versi yang pertama, teman-teman Dan kita akan lihat versi yang kedua Seperti apa Wah, seperti ini mulutnya lebih besar, dong Ini mah kayak monster, guys Aku jadi teringat Saya renget, woy Tapi dia keren juga, ya, guys Wih, ini Tongatnya bisa muter-muter gitu, guys Keren Dia juga terbang begitu, ya, guys Cuma dia lebih besar dari Kane yang ini, guys Coba kita lihat versi ketiga dari Kane sekarang Dan Oh, oh Yang ini bisa ngomong, guys Wih, kalian Eh, dan dia menyerang, dong Oh, my God Kane Hanya aku, Kane Yang asli Mereka telah Kane KW Wadaw, horror Kane yang ini, guys Versi ketiganya, guys, ya Aduh Oke, guys, kita akan coba keliling-keliling sedikit, ya Kita akan melihat dunia di digital sirkus ini, guys Apa yang bisa kita lihat di sini, ya Ada balok-balok gitu, sih, guys, ya Di sini ada jembatan gitu, cuy Gak tahu juga, nih, buat jembatan apa Dan sekarang kita akan melihat karakter selanjutnya itu adalah Si Zubel, guys Oke Ini adalah versi pertama Wih, keren banget, guys Dia kayak Wih, animasinya detail banget, ya, guys Sampai matanya, kepalanya belok-belok juga, guys Wih, keren sekali ini Zubel yang ini, ya, guys Tidak seperti di animasinya Yang kayaknya si Zubel ini sangat fragile sekali, ya, guys Gampang putus-putus badannya, cuy Oke, kita lihat versi keduanya Oh, seperti ini, guys Ini dicoba kalian kasih rating, ya, guys Yang pertama, kedua Atau yang ketiga, nih Kita coba lihat yang ketiga sekarang Dan Oh, ini dia, guys, yang ketiga, guys Yang kedua, dia bisa Ada suaranya gitu, guys Wih, keren juga, nih, yang kedua, guys, ya Nah, ini yang ketiga, guys Dia kayak lebih kalem, gitu Tapi yang paling detail banget sih Yang ini, ya, guys Mantap sekali, cuy Dan sekarang kita akan bertemu dengan sang raja, ya, guys Si Ginger, guys Kita lihat versi pertama Ginger Wuh, hello Jadi dia ini sepertinya adalah raja siput, cuy Raja begicot dari segala begicot, guys Kenapa bentuknya begini, ya, kan Nggak tahu, dah Dia itu raja apa, guys Yang jelas dia itu adalah seorang raja, guys Wih, deh Ini lebih gede lagi, guys Waduh Kalau bentukannya begini Aku mau jadi keinget sama Skibidi Toilet, wih Kita coba lihat Versi ketiga dari Ginger Wow Oke Boleh juga, ya, guys Oke, kalian suka versi yang mana, guys Yang pertama, kedua, atau ketiga, ya, guys Yang jelas kedua ini bisa ngomong, guys Ada suaranya, ya, guys Hoi, aku ingin turun Ya ampun Aku takut ketinggian Waduh, kasihan Si Gingerinya berada di puncak menara paling tertinggi di map ini, guys Lihat mereka pada takut semua, cuy Tapi kita harus pergi Sorry banget, Ginger Kita akan cari ruang-ruang rahasia, guys Wih, lihat sebelah sana Sebelahnya ada ruang rahasia, ya, cuy Apakah ini adalah tempat menuju ke dalam kamar-kamar, ya, kan Kita akan coba lihat, guys Kita ke sini dulu, guys Wih, dan bener, dong Inilah tempat di mana Pomni berjalan di sini bersama dengan Ragata, ya, guys Wih, deh Ini adalah kamar-kamar para pemain sirkus di Waduh, kenapa malah tebak tuang, cuy Apakah jangan-jangan si Pomni ternyata ditipu, guys Ternyata kamarnya itu adalah kamar palsu, ya, kan Waduh, tapi yang jelas di sebelah sini adalah kamar dari Salah satu karakter yang telah terabstrak Apa namanya? Terabstraksi, ya, guys Sebelah sini, guys Kita coba lihat Bentar, kita akan ajak si Pomni dulu, guys Oke, Pomni Temani aku untuk membuka kamar abstracted itu Wih, si Pomni-nya keren banget, guys Pomni-nya, guys Lihat, wih, dia seperti takut begitu Pomni, jangan takut Tenang, kamu bisa keluar dari tempat ini Ada jalan keluarnya Jangan ngipulung Eh, seriusan, aku nggak bohong Aku nggak percaya Kita terjebak di sini Tempat apa ini? Aku di mana? Aku siapa? Waduh, kayaknya si Pomni mentalnya udah kena, guys Sampai ketakutan seperti itu, guys Oke, kita akan ajak temanmu, Pomni Kita akan spawn kembarannya si Pomni, ya, guys Tenang aja, Pomni Kamu ada kembarannya Wih, yang ini Pomni gede banget, guys Aduh Oke, kita lihat yang ketiga Seperti ini, guys Eh, eh, eh Diam, kabur dong Eh, mau kemana, Pomni? Yang ini Pomni-nya kayak lebih pemberani, guys Sementara yang dua ini penakut semua, ya, guys Aku ingin pergi dari tempat ini Oke, sekarang kita akan spawn Ragata, ya, guys Ini adalah Ragata yang pertama Wih, dia gede juga, guys Dia kenapa jadi cakep begini, dah, Ragatanya, guys Tinggi banget Padahal Ragata itu, kalau nggak salah Dia adalah sebuah boneka, gitu, ya, guys Oke, kita lihat Yang kedua Waduh, yang ini pakai Annabel, guys Serem banget Yang ketiga Wih, wih, bagus banget animasinya yang ini, guys Oke, kalian lihat mana yang mirip sama Ragata yang di dalam animasi, guys Silahkan komentar di bawah, guys Waduh, wih, apakah kalian siap semuanya? Kita udah rame-rame nih, pakai jurus bayangan Kayak Naruto aja, ya, kan Banyak kembaranya Ayo, kita akan membuka tempat abstraksi ini Jangan buka penting ini Aku akan masuk Oh, maga Pomni sudah kehilangan akal, woy Tolong aku Oh, no, virasaku buruk, guys Dilihat itu, udah keluar keluar dari tembok, ya, kan Aku tak mau masuk ke dalam tempat itu Diam, lu Squidward Kita akan masuk ke sana untuk menjabatkan Pomni Kalian siap, guys Waduh, jebol Satu, dua, tiga, ini dia Oh, maga Woy, masuk lagi, bang, si Pomni Woy, dia bakal keabstraksi, guys Kalau masuk, woy Pomni Waduh, lihat nih, guys Ini dia tempat Di mana si salah satu karakter sirkusnya Sudah terabstraksi, guys Waduh, ini dia, guys Jadi monster seperti itu, dong Oh, maga Monster abstraksinya keluar, guys Dan dia Woh, dia membantai semua Pomni Eh, woy, Pomni Waduh, Woh, Pomni yang ini Dia malah jadi glitch, guys Ah, apa yang terjadi? Kenapa, kenapa, kenapa Berupaya badan Seperti ini Oh, maga Dia ngejar Pomni yang setunya Pomni, lari, Pomni Oh, no Meninggoy, dong, guys Kagak jadi glitch lagi Malah langsung meninggoy, guys Coba Pomni yang ini yang selamat, guys Oh, my God Wih, 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 muncul lagi, dong Waduh, waduh, waduh Oh, oh Bukan muncul lagi, guys Ini adalah Pomni yang telah terabstraksi, ya, guys Dia berubah menjadi seperti ini juga, guys Menjadi monster juga, guys Oh, maga Waduh, ruangan ini sudah dipenuhi dengan monster yang setelah terabstraksi, guys Kita harus memanggil bantuan Kane Kane, where are you, Kane? Tolong Pomni, dia berubah terabstraksi, Kane Eh, Kane, bantuin Apa maksudmu? Pomni terabstraksi, apa maksudmu gimana? Oh, tenas aja Aku akan mengatasinya Yaudah, buruan, selamat ke dia Oke, guys Kita akan melihat pertempuran antara Kane melawan abstraksi Kita akan spawn beberapa Kane di sini, guys Tiga Kane Empat Kane, guys Dan kita akan spawn lima juga, guys Abstraksi, guys Di sebelah sini Ke empat, lima Go, 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 go Kita lihat siapa yang akan menang Apakah Kane akan berhasil mengalahkan abstraksinya? Wih, 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 semuanya maju, guys Seperti pasukan monster yang mengejar mangsanya Dan Kane meninggoy semua Waduh, wadidaw, cuy Kenapa Kane kalah sama ini, ya? Oh, tidak Tamatlah aku Dimana, Kane? Sudah aku bilang Aku telah Kane yang asli Wih, deh Ini dia Kane yang asli, guys Katanya Woh, sekali tebas, dong Dia membantai Abstraksinya, guys Lihat, lihat, lihat Apakah dia bakal menang Wih, sekali tebas Wih, sekali tebas semua, guys Waduh, abstraksinya langsung meninggoy, guys Langsung dia berubah Oh, waw, 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 waw Dia langsung dibawa ke dalam tempat itu, guys Yang gelap itu, guys Wih, berhasil dong, bener Ini adalah Kane yang asli, guys Dia bisa membahas semua abstraksi, guys Wih, deh Ha, 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 ha Mereka bukanlah masalah buatku Ha, ha, ha Setelah kalian untuk masuk ke lubang abstraksi Ha, satu masuk Dua masuk Tiga masuk Empat Dan lima Sampai jumpa Ha, ha, ha Wow Ini adalah lubang abstraksi, guys Dimana para karakter yang sudah terabstraksi Akan dimasukkan ke dalam sini, ya, guys Seperti ini, guys Ternyata lubang abstraksinya, ya, guys Kalau di dalam animasinya itu Yang di bawah hitam ini itu kayak air Tapi warna hitam gitu, ya, guys Waduh, serem banget Dan pokoknya kalau sudah dimasukkan ke dalam lubang abstraksi ini, guys, ya Wuh Lihat tuh, banyak banget, guys Di bawah situ, guys Oh, udah lihat, ya, guys Sebelah sini ada tempat makan, dong Ini kayaknya di bagian terakhir dari animasinya, ya, guys, ya Waktu ketika semuanya makan di sini Dan si Pomni kayak orang kebingungan gitu, guys Apa apa yang terjadi, ya, ya Oh, lihatlah ini si Bubble Mereka sudah tidak sabar untuk makan, ya, guys, ya Kita isi dulu, guys Kita isi piringnya, ya, guys, ya Dengan makanan terlezat, ya, kan Ada ayam Ada daging sapi Dan daging-daging lainnya, ya, kan Ikan Waduh, banyak sekali, guys Dan juga, woy, ada kue juga, guys Kue-kue Waduh, silahkan makan semuanya Ini lezat sekali Karena baru saja dimasak oleh Sanji Waduh, kenapa jadi One Piece Oke, kita taruh semua di sini, guys Wih Oh, lihat Semua karakter langsung berkumpul, guys Buat makan bersama, ya, guys Wih, ini si Jack, sih, guys, ya Wih, keren banget si Jack Dia tuh kayak kelinci gitu, temen-temen, ya Coba dia tinggi banget, guys Dan giginya kuning Sebenarnya nggak pernah gosok gigi sih, Jack sini, ya Coba kita lihat Jack's versi yang lain, guys Wih, seperti ini, guys Mana yang paling keren, guys, ya Ini sih kayaknya, guys Ini paling keren Tapi ini juga keren, guys Wih, deh Oh, aku lupa karakter yang satu Ini, ini apaan, guys Oh, ini Queenie, dong Dia adalah istrinya dari si King Kinger, ya, guys, ya Yang ini, guys Raja Ratu Ini sebenarnya mereka tuh Raja Ratu Apa sih? Buat yang tahu, komen di bawah, guys Tapi kalau aku lihat sih Kayak Raja Snail gitu, ya, guys Kayak Raja Begicot gitu, cuy Waduh Kangol yang ini, kenapa Kayak penyakit tulang belakang begini, guys Bungkuk benar Waduh, oke Ini dia, guys Semua karakter-karakternya Wih, ini dia, guys Dia adalah Kaufmo Ya, namanya Kaufmo, guys Dan dia adalah Karakter yang terabstraksi, guys Kasian banget Dia dari awal animasi Tidak pernah kelihatan, guys Soalnya dia sudah terabstraksi Oh, pintu exit Aku harus masuk ke dalam pintu ini Untuk pergi dari tempat ini Ayo masuk Hah, dimana ini? Aku harus pergi dari tempat ini Hei, tunggu, Pompny Yapun Jangan pergi dari tempat ini Karena kita tidak bisa keluar dari tempat ini Tidak ada jalan keluar Karena sebenarnya kita terjebak di dalam Sebuah komputer Aku tidak percaya Aku harus keluar Waduh, Pompny, tungguin Wah, emang lari terus dia Tidak percaya lagi Kita buka, guys Wih, pintu lagi Pintu lagi Waduh, apaan ini? Fabric pot, kayaknya, guys Kita terjebak di dalam fabric pot Oke, kita buka lagi, guys Buka lagi, buka lagi Tidak ada jalan keluar, guys Oh, my God Kita terus gimana, nih? Gakitulah, pokoknya kita terus Jalan terus Lorong lagi, dong Beneran tidak ada jalan keluar, guys Karena sesungguhnya kita itu Kayaknya terjebak di dalam sebuah komputer, guys Wih, buat kalian yang tahu Teori-teori Dari The Amazing Digital Circle Silahkan komentar di bawah, ya, guys Karena seru banget Kalau kita bahas teorinya, guys Waduh Waduh, banyak lorong terus, guys Gak ada abisnya, dong Oke, aku akan coba buka terus, ya, guys Bakal sampai mana Abisnya, ya, kan Waduh, gak ada abisnya, guys Wih, ini kita langsung sampai Kedalam tempat Oh, ini dia, nih Komputernya, guys Yang di dalam animasinya, ya, guys Gitu tuh kayaknya Terjebak di dalam komputer ini, guys Wih, kenapa gue jadi pendek Oh, serem banget Ada dua pintu, guys Wih, disitu bisa Sebelah sini Buntu, dong Oke, kita coba ke sini Oh, my God Ini adalah The Void, guys Hei, apa yang kau lakukan? Kau harus kembali ke sini Aku akan pergi dari tempat ini Untuk selamanya Wow, ini dia, guys The Void, guys Dimana kita tidak boleh berada di tempat ini, ya, guys Itu benar sekali Aku akan membawamu kembali Eh, jangan, jangan, jangan Balik lagi, dong Wow, dan sepertinya itu dia, guys, ya Map The Amazing Digital Circus Di Minecraft, guys Gimana menurut kalian Map ini, silahkan klik like Dan juga subscribe, ya, guys, ya Jika kalian suka Dengan map ini, guys Dan terakhir, guys Kita akan keluarkan Abstraksi, ya, guys Ya Biar pada panik semua, guys Kita lihat apakah mereka bisa bertahan Ini dia Waduh, 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 waduh Ayo, 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 ayo Wih, 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 wih Wah, Ken melawan Ken melawan Tapi meninggal Karena dia adalah Ken, kakwe Apakah Ken asli bisa melawan? Dan dia juga Sepertinya akan meninggal, ya, guys Oh, no Semuanya dibantai Dengan oleh abstraksi, ya, guys Oh, maga Waduh Kita terus panggil Ken yang asli, guys Itu adalah ini dia Ayo, Ken Kau pasti bisa Wih, sekali tebas, dong Wih, langsung hidup lagi, dong Si ini, guys Dia mau bisa kena abstraksi, guys, ya Wow, wow, wow Meninggal lagi Diserang oleh Ken Dan Si Popli kena abstraksi lagi Ken, tolongin, Ken Tolong aku Hah, apa yang terjadi? Waduh Ini Ken, Ken Ada lagi yang terabstrak, sih Oh, maga Kita terus Tolongin dia, guys Ken, tolongin dia, Ken Wuh, oke Aman, gak jadi nge-glitch lagi Wuh, oke, guys Jadi itu dia Duh dia Waduh Mau dimakan lagi, ya Ya, kena lagi, dong Ken, langsung Menjelamatkan, dong Oke, mantap Oke, guys Jadi kalau kalian punya teori Silahkan komentar di bawah Dan kita jumpa lagi di video selanjutnya Bye-bye Eits, jangan kalian tutup dulu videonya Masih banyak, loh Video ZX Gaming yang gak kalah seru Dari video kali ini Tonton lagi, dong, video kita yang lainnya Tinggal kalian klik aja, tuh, di layar Makasih, kalian udah nonton video kita kali ini Dan jumpa lagi di video selanjutnya Have a nice day Sub indo by broth3rmax